Omak! 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 Di rumahnya, di jalan gedung panjang Gang Liberia Tambora, Jakarta, nenek rentak Sofia Raja ditemukan tak bernyawa. Mulut disumpal handuk, tangan dan kakinya juga dibelanggu. Saat ditemukan, temunya sudah dingin dan kaku. Sementara Nurjana, perawat nenek Sofia, masih bernyawa walau ditemukan payah serupa. Keterangan Nurjana sih saksi kunci, saat perampokan terjadi, ia tak berdaya. Namun sebaliknya polisi malah menaruh curiga. Ada kerucakan pada pintu nggak? Pintu tidak rusak dan kunci tetap menempel di pintu. Jika korban turun dari atas, melihat dua orang di skap ini, dia ingin melapor kepada kepolisian Polsek Tambora. Namun, beliau melihat kuncinya, pintunya sudah terbuka. Dan tidak ada rusakan, dan kuncinya melengkap di pintu. Sudah ada orang-orang yang dicerigai. Sampai saat ini sudah ada orang yang dicerigai. Pada keterangan Nurjana, polisi menemu keganjilan. Pula didukung temuan-temuan di lokasi kejadian. Apakah dugaan polisi tepat bahwa Nurjana justru terlibat? Ada dua kemungkinan tersirat. Apakah Nurjana merekayasa atau mendalangi peristiwa jahat? Kisahnya sesaat lagi pada Raja Pati. Dalam episode Nenek Mengejek Kusta, Nenek Binasa. Sejak musibah kecelakaan yang membuat kakinya patah, kehidupan Nenek Sofia Raja mendadak berubah. Ibarat hidup dalam sangkar, kini cuma di dalam rumahlah si perempuan 84 tahun terdampar. Dengan tenaganya yang memudar, pada bantuan orang lainlah ia harus bersandar. Hany, Audrey, gimana kalian? Itu kamu cuman dulu tuh, lihat tuh. Oma ngapain tuh, mau dibantu nggak? Capek, Ma. Capek, Ma. Udah semaleman jagain Oma. Gantian Mama dong, Audrey juga lagi makan. Kamu. Yaudah, tapi nanti malam kamu gantian ya jagain Oma. Mama soalnya pulang terat nanti. Ya, Mama, Audrey udah janjian sama teman nanti mau mau ketemuan. Ih, nggak bisa, nggak bisa. Alin waktu aja. Kamu gimana sih? Mama kan mau kerja, pelanggu telat. Kok kamu jagain Oma nanti kemalem? Ya, udah. Hany! Nenek Sofia tiada berdaya. Putrinya Nuraini dan cucunya Audrey ikut pula memandung derita. Mereka harus mengorbankan waktu serta tenaga. Di pundak keduanya lah, Nenek Sofia bergantung penuh agar bisa beraktifitas normal sedia kalah. Namun sebaliknya, bagi Audrey dan Nuraini, usaha merawat Nenek Sofia menumbuhkan rasa frustasi. Dari mana aja lo? Dari tadi gue teriak-teriak, nggak ada yang jawab. Ya ampun, Ma. Nenek itu kan lagi nyiapin sarapan buat Mama. Mama saya sabar dong. Emang ada apa sih, Ma? Sabar, sabar. Enak, Ma, lo ngomongnya. Gara-gara lo, gue jadi BAB di celana. Ayo, bantu gue mau ke kamar mandi. Sekalian mau mandi. Ya, Ma, bentar. Ayo, ayo, Ma. Tuh, pelan-pelan. Sakit nih kaki Mama. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dekat, pelan-pelan. Lu sama orang tua harus berbakti. Kalau nggak gara-gara kaki gue sakit, nggak bakalan gue ngerepotin lu. Lu denger nggak? Jangan diam aja. Iya, Ma, iya. Sabaran sampai pada titik klimaksnya. Nuraini menyerah. Tak tahan lagi merawat ibunya. Nuraini terpaksa mengambil pilihan mencari pembantu rumah tangga untuk merawat Nenek Sofia. Lu sih kelamaan. Makanya gue BAB di celana. Dan kali kalau dipanggir cepat dateng. Bau kan? Bau kan? Puskuasin lu. Maksud Mama apa? Emang aku babu? Kalau kayak gini aku udah nggak kuat, Ma. Aku capek. Yang bilang lu babu siapa? Gue juga nggak kepengen seperti ini. Kalau nggak gara-gara kecelakaan, kaki gue nggak patah. Pokoknya besok aku mau cari orang buat ngukus Mama. Terserah. Lu yang gajiin, gue nggak mau keluarin duit. Nenek! Kamu jangan pergi, Nenek! Nenek! Dan nasib perawat tidak betah. Terlebih lagi, emosi Nenek Sofia yang meledak-ledak bisa mancur bikin sakit hati. Nah, Nenek! Kamu boleh libur satu hari selama seminggu. Jadi tiap minggu kamu liburnya. Iya, Cik. Saya terima kok. Bagus kalau gitu. Oh iya, Nur. Kamu harus sabar banget ya merawat Oma. Karena kan Oma itu sudah nggak bisa jalan. Jadi ya kerjanya marah-marah gitu deh. Iya, Cik. Ya? Oke, jadi kita masukin. Nesak. Aduh, sakit-sakit, Audrey. Iya, pelan-pelan. Ini tapi kaki Oma, Saki. Tunggu, tunggu. Tangan-nya pegangan, Oma. Tunggu, saya nggak lutar. Aduh, pelan-pelan, Oma. Pelan-pelan. Aduh! Aduh, sakit, Audrey. Tunggu, Oma. Tengangin, Oma. Aduh. Mama kamu di mana, Audrey? Di mana, Mama kamu? Nggak tahu, Oma. Subuh tadi sih bilangnya pergi sebentar doang. Tapi sampai sekarang belum balik juga. Gimana situ, anak? Nggak mikir anaknya mau sekolah. Ntar gara-gara dia telat lagi ke sekolah. Sudah, Oma. Kan ada Audrey. Aku siapin Oma sarapan dulu ya. Makan dulu, Oma. Makasih, Ose. Eh, Mama lama banget sih. Aku terlambat nih. Iya, maaf, sayang. Mama terlambat. Yaudah, aku pergi dulu. Hati-hati ya, sayang. Mama. Nah, ini bawa Nur. Jadi nanti Nur yang bantu-bantu Mama. Ya. Nur, saling Mama Oma. Halo, Oma. Apa kabar? Perkenalkan nama saya, Nur. Udah, nggak usah basa-basi lah. Yang penting kamu kerja yang bagus. Yaudah, Nur, nggak apa-apa. Kamu ke belakang dulu ya. Baik, Cik. Ini, kamu ingat ya. Gue nggak mau keluarin duit. Walau sedikit bisa bernafas lega, Nur ini dirundung rasa khawatir pula bila Nur Jana si perawat tidak betah. Terlebih lagi, emosi nenek Sofia yang meledak-ledak bisa manjur bikin sakit hati. Kekhawatiran Nur ini cukup beralasan sebab setelah bekerja dua bulan, Nur Jana mulai merasa tak tahan. Hanya saja belum disampaikan kepada si majikan. Janji majikan tak semanis pada kenyataan. Padahal baru kerja dua bulan, Nur Jana tidak selalu dapat jatah makan. Nur Jana kelaparan. Sehingga menggerogoti gajinya yang cuma satu setengah juta rupiah per bulan. Aduh, gini nih kalau nggak ada C.E. Pasti nggak ada makanan. Kalau kayak gini terus, lama-lama uang gaji aku bisa nggak ada sisanya nih. Nur Jana! Nur! Nur! Ya, Oma! Nur Jana! Nur! Nur! Ya, Oma! Ada apa, Oma? Apa Oma butuh sesuatu? Tuh, lihat sekarang di teras rumah. Ada pacar lu tuh, si Elpis. Oh, iya, Oma. Eh, Nur! Awas lu ya! Jangan pacaran di dalam rumah. Si Elpis itu sakit kusta, kan? Gua nggak mau kecuaran. Tapi kan udah sembuh, Oma. Nggak semua. Warga kampung Sintana Latangerang itu terkena penyakit kusta, Oma. Aduh, Oma! Pokoknya lu pacaran di luar sana. Jangan di dalam rumah. Gua heran sama lu. Kok mau sih pacaran sama orang berpenyakit kusta? Iya, Oma. Kalau gitu, saya keluar dulu untuk ketemu Elpis, ya. Halo, sayang. Loh, loh, loh. Kamu kok cemberut aja? Ada apa? Tuh, si nenek bikin ulah lagi. Aku udah nggak kuat ya. Dia selalu hina-hina kamu mulu. Apa? Si nenek itu bikin ulah lagi? Iya, si nenek itu. Siapa lagi? Terus gimana? Aku udah capek ya. Udah ngurus dia susah. Dihina-hina terus. Nggak dikasih makan. Dan sekarang kamu ikut dihina-hina terus karena penyakit kusta. Apa penyakit kusta? Dasar. Kurang ajar, Neng, Nenek. Yaudah, kamu maunya gimana? Mau dirampok apa gimana? Gimana ya? Terserah kamu aja deh, gimana? Lalu gambarannya gimana? Gambarannya? Nenek punya banyak harta di lemari. Ada uang tunai dan juga perhiasan. Baiklah, nanti kamu dengar kabar aja. Mereka harus dibalas. Jangan mau hak kamu tidur amas. Oke? Oke. Sini, nggak apa-apa. Sini aja. Ngobain durian. Kamu suka durian kan? Iya. Eh, ambil aja. Enak ya. Enak. Mau minis ya? Selasa malam 20 Januari 2015, suasana rumah begitu hangat dengan banyak derai tawa lepas. Sesungguhnya, tiada acara istimewa. Ketika seisi rumah berpesta, bahkan durian sepuasnya. Nurjana juga jadi peserta. Om ke kamar aja ya. Mau ke kamar omak? Iya. Yuk, mandi nih. Canggu. Buka ke rumah sakit. Oh iya, Nur. Nanti taruh beresin ya. Maik, Cik. Ayo, ma. 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 Aduh, ma. Ayo, 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 ma. Yang, pintunya jangan dikunci ya. Nur, saya mau tidur. Nanti tolong pintu sama jendela-jendela kamu cek lagi ya. Baik, Cik. Ayo, ma. - Yo, ma. أyo, ma. Ayo. selamat menikmati 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 selamat menikmati